Intro Ratusan nelayan tradisional tiga desa di wilayah Kabupaten Asahan, Sumat Pautara melakukan aksi penanda tanganan di sepanduk sepanjang 20 meter sebagai bentuk kekecewaan dan perlawanan terhadap nelayan tengkerang di desa Silobaru, Asahan. Ratusan nelayan di tiga desa tersebut diantaranya berasal dari desa Silobonto, desa Silobaru, dan desa pematang Saibaru Kabupaten Asahan. Nelayan tradisional menentang keras karena tengkerang kerap masuk dan melakukan penangkapan hasil laut di wilayah zona 1A yang telah dipatok nelayan tradisional. Selain itu, nelayan tradisional juga kecewa terhadap lemahnya aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah yang tidak bisa mengatasi permasalahan yang tidak kunjung selesai. Akibat perbuatan tengkerang yang masuk di wilayah zona nelayan tradisional, kini ratusan nelayan perancam tidak dapat menikmati hasil laut. Rencananya, sepanduk yang dibubuhkan tanda tangan tersebut akan dikirim oleh nelayan tradisional ke Presiden Republik Indonesia dengan tujuan agar pemerintah cepat mengatasi konflik tersebut. Kita selaku pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat agar tetap bisa menjaga diri dalam artian jangan main hakim sendiri karena negara kita adalah negara hukum. Oleh sebab itulah, semalam mereka ditarik balik ke kampungnya masing-masing agar jangan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Oleh sebab itulah, saya menyampaikan, lakukanlah hal-hal yang bisa diterima oleh hukum yang diterima oleh negara ini agar jangan ada korban yang berjatuhan di laut. Juga sampai hari ini masih juga dilanggar. Jadi beberapa waktu yang lalu, kata lebih kurang 4 atau 5 hari yang lalu, inilah yang terjadi. Mereka memasuki kawasan nelayan tradisional lagi sehingga nelayan tradisional ini datang untuk menyuruh mereka jangan lagi di situ. Kita kan sudah buat kesepakatan, namun mereka tetap bersikeras bahwa bukan kamu saja yang mau makan, kami juga mau makan. Dari Esahan Sumat Pautara, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata!